Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi turut menghadiri kegiatan pacu perahu tradisional dan lomba ketek hias tahun 2024 bertempat di Denusipin Sabtu 22 Juni 2024 Kegiatan pacu perahu tradisional dan lomba ketek hias tahun 2024 yang dikelar oleh pemerintah Kota Jambi sebagai bentuk hiburan masyarakat di setiap tahun turut diikuti oleh berbagai jenis perahu tradisional dan ketek hias di Kota Jambi Dalam kesempatan ini, Ketua DPRD Kota Jambi yang diwakili oleh anggota DPRD Kota Jambi, Muslim Tahir turut hadir untuk menyaksikan perlombaan tersebut Praksi Partai Gerindra itu berharap agar ke depannya kegiatan pacu perahu tradisional dan lomba ketek hias ini dapat lebih meriah lagi ke depannya Harapan saya Dan kami mohon untuk 4 juara cabat untuk yang ke atas nanti setelah 4 juara diserahkan kita akan menyerahkan hadiah hiburan untuk cabat yang tidak juara yang di luar juara 4 Baik, kita akan umumkan yang ada di Kota Jambi Sandi, Cek TV, melaporkan